Namun bagi para pecinta hewan melata, ular menjadi hewan pemberiaraan kesayangan yang bisa diajak bengkentama dan bermain karena dianggap sebagai binatang yang bersahabat. Salah inilah yang membuat banyak orang yang langsung menghabisi hewan pemberiaraan kesayangan ini dan menemukan mereka. Tentangan kekota pecinta Rekul yang tergabung dalam West Borneo Rekul Komuniti yang terbentuk sejak 12 Desember 2012 lalu, hewan berdarah dini-dini tampak tanah gina dan lucu dengan warna unga. Jari, jemari, dan kubu mereka sepertinya sudah akrab berhadap ini. Umum West Borneo Rekul Komuniti mengatakan terbentuknya komunitas WDRC berawal dari kecintaan mereka bernama reptil. Tak hanya pula, berbagai jenis reptil lain, kocok kura-kura dan tibu anak pun juga ikut mereka pelihara. Reptil yang mereka pelihara pun tak hanya dari lokal, namun juga ada di impor dari Amerika dan Inggris. Sebenarnya kita ingin melalakan kecintaan, sayangnya terhadap reptil. Yang mana sebenarnya tidak ular itu tidak semuanya berbisa, tidak semua ular itu musuh, yang bisa jadi anggap atau sayangnya. Jadi semoga ini paradigma masyarakat yang negatif tentang reptil bisa kita ubah oleh komunitas kita menjadi pandangan yang positif. Sehingga reptil ini tidak dijauhi, tidak dianggap menakutkan, kalau ketemu harus dibunuh atau dimusnahkan. jadinya harapan kita seperti itu. Dan untuk beberapa spesies yang sudah mulai langkah, kita berharap ke depan komunitas kita ini bisa bantu dalam proses konservasinya. Saya sayang awal.